musik 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 hey, what's up, mulai lagi bersama gue pion mota tv channel musik nah ini gue mau membahas shock, apa sih? shock belakang dari motor gue ya itu shock upside down banyak yang tanya ke gue bang itu shock apa sih? merek apa sih? untuk merek gue juga apa aja namanya? gue juga kurang tau gitu guys karena gue juga ini dapet beli dari salah satu speed shop yang bisa dibilang sih emang suka nampung barang-barang rare gitu kan ya suka nampung barang-barang rare yaitu di pekoi design nah sekarang juga dia sudah membuka speed shop baru kalian cek aja di instagramnya at pkoi design ya apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari shock ini ya ada pasti siap barang itu pasti ada kelebihan dan kekurangan nah untuk kelebihannya kalian bisa cek di sendiri untuk mengkonsepkan shock ini ke motor gue tuh aduh sangat elegan sekali guys kelihatannya sangat elegan karena ini tuh dia tuh kan tanpa ulir ya jadi hanya batang dan tabung kan kelihatannya lebih wah gitu ya gengs ya bewah sih menurut gue tapi tampilannya pun aduh simpel banget gitu kayak ulir-ulir sebelumnya gitu ada juga kelebihan dari ini namanya shock absintheon ini karena shock absintheon ini terbilang shock jadul kalau gue salah kalau kata orang orang sih shock jadul gengs karena ini keluaran lama banget sih ditimbun kayaknya ini nah shock keluaran lama nah untuk pemakaian harian dari shock ini kalau menurut gue sih shock tidak cocok untuk dipakai harian kenapa kenapa tidak cocok pakai harian gitu ya terutama di bogor ya yang sering dilanda oleh hujan gitu kan ya shock ini kan terbuka ya guys ya apalagi kalau hujan kotoran kotoran-kotoran gitu ya yang bukas hujan gitu gampang nempel di besi ini guys dan itu pun lama-kelamaan dia masuk melewati seal-seal ini nih melewati seal-seal ini dan nanti kemudian akan apa sih namanya akan menyebabkan bocor guys kebocoran oli tabung ini emang mengakibatkan nanti shocknya akan mati guys dan menjadi tidak enak feel gue saat memakai shock ini sih lumayan ya oh nyaman banget malah menurut gue sih karena sempuknya itu beda guys dari shock-shock ulir atau shock tabung yang sudah ada shock ini tuh lebih nyaman nikmat aja gitu dah peradaman getarannya tuh wah lebih dapet menurut gue gitu enak lah apalagi bonceng gue terdua tuh ya terutama yang bagi kaum tidak jongle sangat recommended banget nih pakai shock kayak gini what what the fuck bang untuk harganya berapa sih ini shock gue mau banget sih mau banget beli ini gitu karena gak ada inanya juga ke gue gitu untuk harga sih menurut gue ini tidak recommended banget buat pelajar karena harganya lumayan juga tapi kalau kalian mau ngumpulin atau kalian bisa bersabar kalian boleh beli shock ini untuk harganya gue dulu sih beli 550 ribu ya guys 550 ribu tapi nantinya 2 biji ya kiri kanan kiri kanan w1 memetik kalau untuk bebek sih 550 ribu untuk Matic kemungkinan sih 300 ribuan ya guys ya untuk kalian membelinya kalian bisa langsung cek aja di instagram at kundimas atau at jac underscore workshop nanti ada di deskripsi ya oke dan menurut gue sih tampilannya emang so nikmat sekali guys ya cocok banget ya gue dan untuk pilihan warnanya tuh warnanya pun banyak sih guys ada yang biru ada yang merah dia oh kenapa enggak 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 pilih merah aja kan sesuai sama body ya menurut gue sih enggak pilih kaki-kaki lebih baik saya pilih gold cobaan ini goldnya tidak seperti gold-goat yang pada umumnya gold yang pada umumnya kan cerah banget gitu ya guys ya cuman yang kalau ini sih emang bukan warnanya pudar emang gini bawaannya gitu goldnya gini gitu ya lumayan lah guys ya nah untuk kelemahannya disini pun karena motor gue dipakai harian nah gue so gue juga bocor di sebelah di sebelah kiri yang ini gue cek ya nah guys karena ini motor gue dipakai harian terus kibatnya so ini bocor guys hehehe dan gue sedih dan belum sempet blenderin juga karena gue sibuk tau ya gitu ya so mungkin itu aja ya yang bisa gue tampilin atau gue kesembahin buat kalian semoga dapat menjadi inspirasi bagi kalian terutama untuk yang sedang mencari shock shock belakang buat motornya entah itu bener-bener otomatik ya gitu dan jangan lupa like komen dan suka ya guys ya subscribe ya guys ya langsung aja pencet tombol subscribe dan alarmnya oke see you di di video berikutnya bye bye mabrik Terima kasih telah menonton